Matahari esok pagi jilid 13. Tetapi selama ini orang tuanya tidak mencegahnya berhubungan dengan pamot. Orang tuanya dan kakek serta neneknya tampaknya sama sekali tidak berkeberatan atas kelangsungan hubungan itu untuk seterusnya. Tetapi Sindang Sari pun sadar bahwa di kademangan ini tidak ada orang lain yang lebih berkuasa dari Kidemang. Kalau Kidemang memang menghendaki demikian, maka ia akan menjadi korban yang tidak akan dapat mengelak lagi. Alangkah pahitnya tiba-tiba kerongkongannya serasa menjadi panas. Tetapi Sindang Sari menahan dirinya untuk tidak menangis di hadapan neneknya. Tidurlah Sari neneknya membelai rambutnya kembali. Sindang Sari menganggukan kepalanya. Besok kau bangun dengan tubuh yang segar. Sekali lagi Sindang Sari menganggukan kepalanya. Perlahan-lahan neneknya pun kemudian bangkit berdiri dan meninggalkannya di pembaringan. Namun begitu neneknya hilang di balik pintu, maka meledaklah tangisnya yang tertahan-tahan. Apakah aku harus menerima nasib yang terlampau pedih ini dengan ikhlas pertanyaan itu telah berulang kali mengetuk dinding jantungnya. Tetapi Sindang Sari masih mempunyai satu harapan seperti yang dikatakan oleh kakeknya. Kakeknya akan berkata kepada utusan Ki Demang, bahwa Sindang Sari telah berhubungan pembicaraan dan bahkan berjanji untuk hidup bersama seorang laki-laki yang dipilihnya sendiri. Meskipun demikian, Sindang Sari tidak juga segera dapat memejamkan matanya sampai jauh melampaui tengah malam namun akhirnya, gadis yang sedang gelisah dan cemas itu pun jatuh tertidur pula. Tetapi sebelum fajar, ia pun sudah tergagak bangun ketika ia diterkam oleh suatu mimpi yang menakutkan. Seolah-olah tampak olehnya sebuah nyala api yang besar yang mengepulkan asap yang hitam tebal. Asap itu semakin lama semakin tebal membumbung tinggi sampai menyentuh langit. Tetapi tiba-tiba seolah-olah tumbuh sepasang tangan yang hitam dan mengerikan dari kepulan asap itu. Tangan yang dasyat itu telah menyembarnya dengan serta merta tanpa seorang pun yang dapat mencegahnya. Perlahan-lahan Sindang Sari bangkit dan duduk di pembaringannya. Mimpi itu benar-benar mengerikan. Dan ia mencoba menghubungkannya dengan jalan hidup yang telah menganga di hadapannya. Oh, apakah aku tidak akan dapat menghindar lagi setitik air matanya jatuh di pangkuannya? Meskipun kemudian ia merebahkan dirinya pula, tetapi sampai kokok ayam jantan yang terakhir kalinya, ia sama sekali tidak dapat lagi terhidur. Sehari-harian berikutnya Sindang Sari masih tetap saja gelisah ia mengharap matahari berjalan lebih cepat lagi. Malam nanti, akan datang beberapa orang tamu yang akan membawa lamaran pamut untuknya. Meskipun kakeknya agak ragu-ragu, tetapi kakeknya tidak menolak utusan itu. Katanya, baiklah, aku akan menerimanya meskipun Kiedemang akan dapat menuduh apa saja yang dikehendakinya. Karena utusan itu datang justru setelah Kiedemang memberitahukan bahwa ia pun akan mengirimkan utusan pula untuk melamar. Demikianlah di sore harinya, lewat senja, beberapa orang tua-tua telah datang beserta orang tua pamut untuk menyampaikan lamaran. Mereka dengan segala macam tata kera, telah minta untuk ikut serta mengaku anak atas Sindang Sari, serta apabila tidak berkeberatan akan dijodohkannya dengan pamut. Memang sulit sekali bagi kakek Sindang Sari yang mewakili ayahnya, untuk memberikan jawaban. Tetapi sudah tentu ia tidak akan dapat berdiam diri saja. Karena itu, maka seperti yang sudah dipersiapkannya setelah berpikir masak-masak, maka orang tua itu pun mengatakan dengan berterus terang, apa yang sebenarnya telah terjadi. Kami tidak menolak katanya, apalagi kami, orang tua-tua ini mengetahui bahwa kedua anak-anak muda itu agaknya sudah mempertautkan hati masing-masing. Tetapi kami masih harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi karena utusan Kiedemang itu. Jawaban itu telah membuat orang tua pamut menjadi cemas, bahwa akhirnya mereka tidak akan dapat berbuat lain kecuali menyaksikan gadis itu diambil oleh Kiedemang, ikhlas atau tidak ikhlas. Tetapi mereka pun menyadari kesulitan yang dihadapi oleh orang tua dan kakek Sindang Sari. Kalau besok mereka berhasil memberi penjelasan kepada utusan Kiedemang, dan penjelasan itu diterima, maka mereka masih mempunyai harapan untuk meneruskan pembicaraan mereka di hari-hari kemudian. Tetapi kalau Kiedemang menghendaki Sindang Sari tanpa dapat dilakan, maka mereka pasti tidak akan dapat menemukan jalan lain daripada menerima hal itu sebagai suatu kenyataan. Karena itu, maka orang tua pamut pun tidak dapat mendesakkan pembicaraan itu. Mereka menyadari kekuasaan yang seakan-akan tidak terbatas dekademangan kepandak. Selain daripada itu, mereka mengetahui bahwa Kiedemang adalah seorang yang luar biasa. Kemampuannya dalam melahkan uragan dan kekerasan hatinya yang tiada batasnya. Apalagi kedudukannya yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan yang mendasarkan kepada kekuasaannya untuk kepentingan apapun. Dengan demikian, maka orang tua pamut itu pun kemudian hanya dapat menunggu pada saatnya kakek Sindang Sari lah yang akan datang kepada mereka, menyampaikan persoalan itu setelah utusan Kiedemang datang besok malam. Sindang Sari yang mendengarkan pembicaraan itu dari balik dinding akhirnya menjadi kecewa. Meskipun ia tahu bahwa tidak akan dapat membicarakan persoalannya lebih dari itu, tetapi ia kini menjadi kian terombang ambing oleh kegelisahan yang semakin mencengkamnya. Sehari semalam ia menunggu. Dan kini ia masih harus menunggu lagi sehari semalam, apakah yang akan dibicarakan oleh kakeknya dengan utusan Kiedemang besok bahkan harapan untuk dapat lolos rasa-rasanya menjadi semakin kecil. Sindang Sari kini sudah mulai merasa seperti seekor burung di dalam sangkar. Betapa indahnya sangkar itu, dan betapa ia tidak kekurangan makan dan minum, namun sangkar remas itu tidak akan lebih baik dari sebuah kungkungan yang membatasi kebebasannya. Demikianlah Sindang Sari harus menunggu lagi di dalam kegelisahan. Sehari-harian, ia tidak banyak berbicara. Matanya tampak bendul dan kemerah-merahan. Semalam ia pasti tidak tidur, dan bahkan menangis terus-menerus gumam ibunya. Neneknya menganggukkan kepalanya, ia selalu gelisah, ketika aku menenguknya, lewat tengah malam, anak itu menelungkup. Tetapi ia tidak tidur. Kasihan desis ibunya, ia sudah tidak berayah dan sekarang pada umurnya yang masih terlampau muda, ia harus menanggung keruatan hidup yang pasti terasa sangat berat baginya. Neneknya mengangguk-angguk pula. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dipandanginya saja Sindang Sari yang sedang membersihkan halaman depan. Tetapi gadis itu tidak dapat melakukannya selincah biasanya. Kini kadang-kadang ia berhenti. Kemudian merenungi dedaunan yang hijau di kejauhan. Beberapa lama ia berbuat demikian. Apabila kemudian ia sadar, maka diteruskannya kerjanya. Ibunya hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Kakeknya yang sedang mengemasi alat-alat yang akan dibawanya ke sawah terteguan pula melihat Sindang Sari yang muram. Didekatinya istrinya sambil berbisik, suruh ia bekerja di dalam. Ia sangat payah lahir dan batin. Nenek Sindang Sari mengangguk-anggukan lagi, baiklah jawabnya. Maka kemudian sepeninggal kakeknya, nenek Sindang Sari itu menghampirinya. Katanya, sudahlah Sari, tinggalkan kerja ini. Biarlah aku atau ibumu yang melakukannya. Sebaiknya kau beristirahat saja. Kau tampak terlampau letih. Tetapi Sindang Sari menggelengkan kepalanya, tidak nenek. Aku tidak lelah. Kau kurang tidur, kurang makan dan kurang beristirahat. Bukan saja tubuhmu, tetapi juga perasaanmu berkata neneknya, aku dapat menebak apa yang sedang bergolak di dadamu. Karena itu, beristirahatlah. Kalau kau tidak mau, maka lakukanlah pekerjaan yang lebih ringan di dapur begitu. Sejenak Sindang Sari justru dah mematung mendengar bujukan neneknya itu. Tetapi ia tidak dapat mengelak lagi ketika ibunya datang mendukatinya, dan tanpa mengatakan sesuatu anaknya dibimbingnya masuk sambil berkata, letakkan sapu itu Sari. Biarlah orang lain yang melakukannya. Sindang Sari tidak menjawab. Tetapi ia berjalan saja mengikuti langkah ibunya. Duduk sajalah berkata ibunya setelah mereka berada di dalam rumahnya, atau barangkali lebih baik kalau kau dapat tidur meskipun hanya sejenak. Sindang Sari memandang ibunya sejenak, namun kemudian ia menggeleng, aku tidak akan tidur bu. Kalau tidak, berbaringlah. Barangkali akan membuat kau agak menjadi segar. Sindang Sari tidak menjawab, karena ibunya segera meninggalkannya. Sejenak gadis itu masih saja duduk di tempatnya. Dipandanginya isi rumahnya satu demi satu. Namun akhirnya, ia sampai kepada dirinya sendiri yang rasa-rasanya berada di ujung senja yang menjelang kelam. Sore nanti mereka akan datang desisnya kepada diri sendiri. Betapapun juga, akhirnya matahari pun semakin lama menjadi semakin rendah. Berbeda dengan hari sebelumnya. Sindang Sari menunggu senja dengan hati yang berdebar-debar penuh harapan. Tetapi hari ini ia menunggu senja dengan kecemasan yang mencengkam. Namun saat itu pun datang. Ketika ujung malam merabah padukuhan gemulung, datanglah beberapa orang memasuki halaman rumah Sindang Sari. Beberapa orang tua-tua, beberapa orang lagi membawa sanggan, setangkap pisang, beberapa potong pakaian dan upacara yang lain, kemudian di belakang mereka beberapa orang mengusung tiga buah jodang berisi makanan dan pakaian. Kedatangan mereka benar-benar telah mengejutkan seisi rumah. Bukan saja seisi rumah, tetapi setiap orang yang menyaksikan kedatangan utusan itu. Meskipun orang tua dan beberapa orang tetangga Sindang Sari telah mendengar bahwa malam itu utusan Kedemang akan datang melamar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tamu itu akan membawa berbagai macam barang dan makanan. Sejenak kakek Sindang Sari berdiri termangu-mangu di depan rumahnya melihat kehadiran utusan itu, sehingga ia terperanjat ketika seorang yang masih agak muda, yang berdiri di paling depan, membungkukan kepalanya dalam-dalam. Oh, kawanak mas kakek Sindang Sari menyapanya dengan jantung yang berdebaran, marilah, marilah. Silahkan masuk. Tetapi, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan kedatangan tamu sebanyak ini, sehingga aku sama sekali tidak menyediakan tempat selayaknya. Orang yang berdiri di paling ujung itu tersenyum, tidak apa-apa man. Biarlah sebagian dari kami berada di luar. Tidak. Tidak aku persilahkan kalian semuanya masuk, meskipun kalian akan duduk berdesak-desakan. Terima kasih jawab orang itu, yang menjadi pimpinan utusan Kiedemang. Orang itu adalah kireksatani adik Kiedemang di Kepandak. Kedatangan utusan itu benar-benar telah menarik perhatian hampir setiap orang di gemulung. Meskipun hari telah mulai gelap, namun beberapa orang telah memerlukan dengan tergesa-gesa pergi ke seputar rumah Sindang Sari. Meskipun mereka tidak menyaksikan iring-iringan itu berjalan, tetapi mereka masih dapat melihat beberapa orang yang masih berdiri di halaman. Baru sejenak kemudian mereka memasuki rumah Sindang Sari yang tidak begitu besar sambil membawa semua barang-barang yang akan mereka serahkan kepada orang tua Sindang Sari. Bukan main desis seorang perempuan setengah umur. Agaknya nendaru sebulat rembulan penuh telah jatuh ke atas rumah ini. Jangan iri. Kalau kau mempunyai anak secantik Sindang Sari, maka mungkin kau akan menjadi mertua Kiedemang di Kepandak. Perempuan setengah tua itu mengerutkan keningnya. Katanya, ya, aku ingin mempunyai anak yang cantik. Tetapi kau terlambat. Siapa tahu, istri Kiedemang yang ini pun akan dicerainya pula. Lawannya berbicara mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menyaut. Yang didengar adalah desis seorang laki-laki di sebelahnya, lalu, bagaimana dengan pamot? Bukankah kemarin orang tuanya datang juga untuk melamar? Kasihan jawab orang yang berdiri di sebelahnya, mereka hanya datang orang-orang saja. Maksudmu? Mereka tidak membawa sanggan. Tidak membawa setangkap pisang dan sepengadak pakaian. Belum lagi terhitung tiga buah jodang. Tetapi mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari semuanya itu sahut seorang anak muda yang berdiri di belakangnya. Apa bertanya orang yang pertama? Tanggapan cinta sindang sari. Mereka membawa hati pamot. Dan itu bagi seorang gadis adalah harta yang paling berharga bagi hidupnya. Orang-orang tua itu mengerutkan keningnya. Meskipun mereka tidak menjadi langsung, namun salah seorang dari mereka berkata, omong kosong. Anak-anak muda sekarang terlampau banyak bersikap aneh. Mana ada cinta yang dikatakan lebih berharga dari semuanya itu. Orang tidak akan dapat hidup hanya dengan cinta. Tetapi kita perlu makan, sandang dan memelihara anak-anak kita kelak. Hanya orang-orang tua yang bodoh sajalah yang menolak lamaran ini, meskipun seandainya ada kemungkinan untuk dicerai seperti istri-istri yang lain. Tetapi selama itu, keluarga ini sudah dapat memanfaatkan keadaan. Setidak-tidaknya memperbaiki rumah yang sederhana ini menjadi rumah joglo yang besar. Anak muda yang berdiri di belakangnya itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun berdesis, kasihan. Apa yang kasihan? Anak-anak yang disewakan untuk memperbaiki rumah joglo? Hus orang tua itu tiba-tiba menjadi marah. Tetapi ketika ia memutar tubuhnya, anak muda itu sudah pergi. Nah, kau dengar berkata orang tua itu kepada orang yang berdiri di sampingnya, begitulah anak-anak muda yang tidak tahu adat. Ia sudah berani menentang pendapat orang-orang tua. Bahkan menyindir dengan kata-kata yang kasar. Kalau saja ia tidak pergi, aku ajari ia bersikap sopan. Orang yang berdiri di sampingnya tidak menjawab. Karena orang yang berdiri di sampingnya tidak menjawab maka orang tua itu pun terdiam. Namun sekarang mereka sudah tidak dapat melihat seorang pun lagi di halaman. Semua orang sudah masuk ke dalam ruangan yang tidak terlampau luas. Tiga buah jodang itu pun telah dibawa masuk pula dan diletakkan di tengah-tengah ruangan di samping sebuah amben bambu yang besar. Silahkan, silahkan kakek sindang sari sibuk mempersilahkan tamunya yang kemudian duduk berdesak-desakan di amben itu pula. Aku minta maaf, bahwa aku tidak dapat menyediakan tempat yang wajar. Sudahlah jangan terlampau repot. Apa yang ada ini sudah terlampau baik buat kami. Bukankah kami hanya akan duduk di sini sebentar saja? Tentu tidak hanya sebentar. Kalian tidak usah ribut-ribut. Kalian tidak usah memikirkan apa yang akan kalian suguhkan kepada kami. Kami sudah membawa sendiri. Makanan di dalam jodang itu adalah oleh-oleh yang sengaja kami bawa, agar kalian di sini tidak bingung dengan apa kalian akan menjamu kami. Terima kasih jawab kakek sindang sari, terima kasih sekali. Ambillah isi jodang itu. Itu tidak termasuk dalam kelengkapan upacara yang kami bawa di atas nampan ini. Terima kasih tetapi orang tua itu tidak segera beranjak dari tempatnya untuk mengambil sebagian dari isi jodang itu. Ambillah, kenapa kau ragu-ragu? Tidak, aku tidak ragu-ragu, tetapi biarlah nanti saja aku ambil. Reksatani mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia pun tersenyum, baiklah. Mungkin kau agak segan melakukannya. Tetapi sebenarnya kau tidak perlu segan. Semuanya ini adalah pertanda hubungan yang akan kami buka untuk seterusnya. Terima kasih. Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Kakek sindang sari kini malahan duduk pula di amben besar itu. Sementara ibu dan nenek sindang sari sibuk di dapur merebus air. Dengan penuh hormat orang tua itu kemudian mengucapkan kata-kata kebiasaan bagi tamu-tamu yang dihormati. Selamat datang, kemudian bertanya-tanya tentang keselamatan masing-masing. Kami bergembira sekali dapat berkunjung ke rumah ini berkata Kireksatani. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa rumah ini akan mendapat kehormatan kunjungan utusan Ki Demang yang sedemikian lengkapnya sahut kakek sindang sari. Kireksatani tertawa, kami hanyalah sekedar menjadi utusan. Ki Demang sendirilah yang menyiapkan semuanya ini. Kakek sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan matanya beredar dari satu nampan ke nampan yang lain. Dari jodang yang satu ke jodang yang lain. Adalah di luar mimpinya sekalipun bahwa Ki Demang akan mengirim sekian banyak macam barang dan makanan kepadanya. Di luar beberapa orang masih saja berdiri di kegelapan. Mereka masih juga mempercakapkan keluarga kecil itu. Ada yang menganggap kehadiran utusan itu sebagai suatu kurnia. Tetapi ada juga yang menjadi ibadah dan belas kasihan, karena mereka sudah mengerti sebelumnya hubungan sindang sari dengan pamot. Tidak ada orang yang akan dapat menyainginya desis seseorang, beberapa buah nampan penuh dengan peningset dan tiga buah jodang. Terlampau tergesa-gesa sahut yang lain, lamaran itu baru diajukan sekarang. Tetapi mereka sudah membawa peningset sekaligus. Bagaimana kalau lamaran itu ditolak? Tidak mungkin. Siapakah yang dapat memberikan peningset selengkap itu? Satu-satunya orang adalah Manguri. Kawannya berbicara itu pun menarik nafas dalam-dalam. Memang Manguri akan dapat memberikan sebanyak yang dibawa oleh utusan kidemang itu. Tetapi setiap orang pun tahu, bahwa sindang sari sama sekali tidak tertarik bahkan membenci anak muda itu. Dalam pada itu, sebuah bayangan menyusup di antara dedaunan di kebon sebelah rumah sindang sari. Semakin lama semakin dekat. Dengan wajah yang tegang ia memandang halaman rumah yang telah kosong itu. Sekali-sekali terdengar ia berdesah. Namun kemudian terdengar ia menggeretakan giginya. Ia berpaling ketika seseorang menggamitnya dari belakang sambil berkata, Jangan kehilangan akal pamot. Pamot yang sedang berusaha menyaksikan apa yang telah terjadi itu menarik nafas dalam-dalam. Seorang anak muda yang lain kemudian mendekatinya. Kau harus dapat menimbang, panjang dan pendek. Jauh dan dekat. Hatiku terbakar pun tak jawab pamot. Aku tahu. Tetapi kau harus tetap mempergunakan nalar anak muda yang lain itu berdesis. Coba apakah yang dapat kau lakukan sekarang dengan kemarahanmu? Pamot tidak menjawab. Kau harus mengerti bahwa yang datang itu adalah utusan Kiedemang yang baru akan melamar. Mereka belum menentukan apa-apa selain berbicara apakah lamaran itu diterima atau tidak. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berdesis. Tetapi apakah ada seseorang yang dapat menolak lamaran Kiedemang? Puntalah yang kini terdiam. Dipandanginya pintu yang masih terbuka di kejauhan. Aku akan mendekat. Untuk apa? Itu hanya akan memanaskan hatimu sendiri? Pamot mengerutkan keningnya. Jawabnya kemudian, aku tidak akan berbuat apa-apa pun tak. Terima kasih atas peringatanmu. Tetapi aku ingin mendekat. Aku tidak tahu kenapa tumbuh keinginan itu. Kau setiap saat dapat kehilangan nalar, dan melakukan tindakan yang justru dapat merugikan kau sendiri. Pamot menggeleng, tidak punta. Aku akan selalu mencoba mengingat akan hal itu. Punta mengangguk-anggukan kepalanya, marilah aku ikut tiba-tiba saja punta berdesis. Di sekitar rumah itu masih ada beberapa orang yang melihat seperti mereka melihat tontonan yang menarik. Pamot tidak menjawab. Tetapi ia segera bergeser maju diikuti oleh punta. Mereka tertegun ketika mereka melihat bayangan dua buah kepala yang tersembul di atas pagar batu. Meskipun malam menjadi semakin gelap, tetapi Pamot masih melihat bayangan yang bergerak-gerak itu. Siapakah mereka Pamot berbisik? Tidak hanya mereka, tetapi banyak yang lain. Tetapi yang dua ini agaknya lain daripada orang-orang yang berdiri di luar halaman rumah itu. Ya, seperti kita berdua. Aku pun kadang-kadang heran, kenapa kita mesti harus mengendap-endap? Aku malu dilihat orang. Punta mengerutkan keningnya. Orang itu agaknya sengaja menyendiri pula. Mungkin ia malu seperti kita, tetapi mungkin juga dengan maksud yang lain. Aku akan melihat bisik Pamot kemudian, tunggulah di sini. Kalau terjadi sesuatu, kau jangan membiarkan aku sendiri. Punta menganggukan kepalanya. Tetapi kemudian ia berkata lirih, tetapi hati-hati. Mungkin orang itu adalah pengawas-pengawas yang memang dipasang oleh Kidemang untuk mencegah sesuatu terjadi. Pamot mengangguk-angguk, ya, aku akan berhati-hati. Pamot pun kemudian merangkak maju. Hati-hati sekali semakin lama menjadi semakin dekat, dan kedua bayangan itu pun menjadi semakin jelas baginya. Bahkan kemudian ia melihat di dalam samar-samar tubuh-tubuh mereka yang berdiri melekat dinding. Keduanya agak membungkukan punggungnya sambil menelekankan tangan mereka yang bersilang di atas pagar batu, agar tubuh mereka tidak terlampau banyak tersembul di atas pagar itu. Pamot merangkak semakin dekat. Dadanya berdesir ketika ia kemudian melihat sesuatu mencuat di lambung mereka. Senjata. Mereka membawa senjata berkata Pamot di dalam hatinya, pasti bukan orang-orang gemulung yang sekedar ingin menonton. Karena itu, maka nafsu Pamot untuk mengetahui keduanya menjadi semakin besar, sehingga ia pun merangkak semakin dekat. Tetapi tiba-tiba sekali, sama sekali di luar dugaan, salah seorang dari kedua orang itu menjatuhkan dirinya secepat kilat. Kemudian berguling-guling seperti roda. Pamot tidak sempat berbuat apa-apa. Ia sadar ketika tangannya seakan-akan telah terjepit oleh kepingan besi. Meskipun dengan sebuah tenaga ia menghentakannya, namun justru persendiannya sendirilah yang menjadi sakit, seakan-akan tulang-tulang tangannya akan terlepas satu dengan yang lain. Dalam keadaan itu, Pamot tidak dapat berbuat lain daripada menyerang dengan tangannya yang sebelah. Namun ketika tangannya yang tergenggam itu terpilin ke belakang, ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Meskipun ia masih mencoba menyerang dengan kakinya, tetapi sama sekali tidak berhasil. Karena itu, ia hanya dapat menggeretakan giginya. Ia mengharap pun tak dapat melihatnya. Kemudian membantunya. Kalau ia dapat melepaskan tangannya, maka mungkin ia tidak akan semudah itu ditundukan, karena ia masih dapat mengharapkan kecepatannya bergerak. Tetapi selagi ia menahan nafasnya, terasa pegangan tangan orang itu mengendor. Perlahan-lahan bahkan tangannya dilepaskannya. Kau Pamot desis orang itu. Begitu tangannya terlepas pamot pun segera berputar sambil menyiapkan dirinya. Namun orang yang telah memilih tangannya itu tidak berbuat apa-apa. Pamotlah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Orang itu adalah lamat. Namun selagi mereka berdiri berhadapan, terdengar suara perlahan-lahan, kenapa kau lepaskan anak itu lamat? Pamot sadar, bahwa kedua orang itu adalah manguri dan lamat. Biar saja tangannya kau patahkan pamot menggeretakan giginya. Jangan mencoba membuat keributan di sini. Manguri yang terdengar adalah suara dari kegelapan. Pamot segera mengenal, bahwa suara itu adalah suara punta, kalau kau masih saja ingin membuat persoalan dengan anak-anak gemulung, maka kami pun dapat berbuat lebih banyak dari gerombolan suara sapi yang dapat kau usir itu. Kami dapat mengumpulkan tidak hanya lima atau enam orang anak-anak muda, tetapi puluhan. Manguri menggeram. Tetapi ia tidak ingkar, bahwa yang dikatakan punta itu memang dapat terjadi. Bahkan kemudian Manguri masih juga sempat tertawa. Katanya, aku tidak bersungguh-sungguh. Apakah gunanya kita sekarang bertengkar? Lihat, gadis itu sekarang sudah diambil oleh Ki Demang. Lagi-lagi yang gila perempuan itu. Berapa kali ia kawin dan berapa kali ia berpisah lagi? Pamot tidak menjawab. Dan Manguri masih saja tertawa meskipun perlahan-lahan. Katanya kemudian, tetapi yang paling parah adalah kau Pamot. Aku memang sudah kalah sejak kau hadir di antara kami. Tetapi agaknya kau yang merasa menang itu kini harus menelan kekalahan. Kekalahan yang sudah tentu sangat pahit. Pamot mengerutkan keningnya. Kita besok atau lusa atau sepekan lagi akan melihat persiapan yang lebih bersungguh-sungguh. Akhirnya kita akan melihat kedua mempelai itu bersanding. Manguri berhenti sejenak. Memang sakit rasanya. Tetapi itu lebih baik bagiku. Aku lebih senang melihat Sindang Sari menjadi istri Kidemang daripada menjadi istrimu. Tutup mulutmu Pamot membenta dengan tiba-tiba. Darahnya yang memang sedang bergolak itu terasa menggelegak sampai ke kepala. Jangan berolok-olok dalam keadaan begini Manguri. Jangan menjadi kalah Pamot. Kau harus berpikir baik-baik. Di tempat ini banyak orang yang bertebaran di sekitar halaman rumah Sindang Sari untuk melihat utusan Kidemang yang serba mentakjubkan itu. Beberapa buah nampan berisi sanggan dan tiga buah jodang. Tiga buah jodang, ingat. Separuh kekayaan ayahmu tidak cukup untuk membeli pakaian dan makanan sebanyak itu. Apakah kau kira kau akan dapat menyayanginya Manguri berhenti sejenak, kalau aku memang mungkin sekali. Aku dapat membawa lebih banyak hadiah untuk gadis itu. Tetapi agaknya itu pun tidak akan ada gunanya, karena Kidemang selain seorang yang cukup kaya, ia mempunyai kekuasaan. Hati Pamot serasa sudah menyala di dadanya. Tetapi terasa tangan pun tak menggamitnya. Katanya, jangan kau dengarkan anak itu mengigau. Lihat, betapa kecut wajahnya. Aku tidak percaya bahwa hatinya tidak menjadi parah seperti hatimu. Kalau Sindang Sari tidak diambil oleh Kidemang, Manguri pasti masih akan berusaha terus. Tetapi usahanya kini telah tertutup. Dan ia mencoba menutupi kekecewaannya dengan sikapnya itu. Punta Meta Manguri menjadi terbelalak, kau jangan turut campur. Aku akan turut campur. Masalahnya adalah masalah sikapmu yang berlebih-lebihan itu. Sudah aku katakan. Aku dapat membawa lebih dari tiga kali lipat kekuatan surah sapi ke rumahmu. Aku dapat berbuat apa saja. Membakar rumahmu dengan segala isinya? Menangkap kau dan menyeret di sepanjang jalan padukuhan? Apalagi, tidak seorang pun sempat mengurus perkara ini karena Kidemang sedang sibuk dengan hari perkawinannya. Aku yakin bahwa Ki Jagabaya dan bebahu-bebahu lainnya ada di dalam rombongan itu pula. Persetan Manguri berpaling ke arah Lamat. Tetapi raksasa itu menundukan kepalanya. Tidak akan banyak artinya desis Manguri di dalam hati kalau aku membuat keributan di sini, mungkin orang-orang di dalam rumah Sindang Sari menjadi salah paham, dan menyangka aku menjadi sakit hati dan berbuat keonaran. Dengan demikian maka Manguri pun tidak membuat persoalan itu menjadi berlarut-larut. Bahkan kembali ia tertawa sambil berkata, Baiklah, aku memang lebih baik pergi. Tidak ada gunanya terlampau lama di sini. Itu memang hanya akan menyakitkan hati ia berhenti sejenak, lalu, marilah pamot. Tinggalkan saja Sindang Sari. Lupakan gadis itu yang sebentar lagi akan sudah menjadinya demang di kepandak. Manguri berhenti pula sambil melemparkan pandangan matanya ke pintu yang terbuka. Seberkas cahaya pelita terlontar keluar dan jatuh di atas tanah yang kering. Pamot tiba-tiba ia berdesis, Kalau kau setiap kali pergi ke kademangan untuk berlatih, kau akan selalu melihatnya. Kau akan dapat pergi ke dapur dan berkata kepadanya, Nyi demang, aku haus. Haus sekali. Manguri pun kemudian tertawa pula. Nadanya meninggi meskipun tidak menjadi terlampau keras. Bukankah kau salah seorang anggauta pengawal khusus? Diam, diam kau Manguri Pamot menggeram. Suara tertawa Manguri masih terdengar. Katanya, kita bersama-sama telah menjadi sakit hati karena peristiwa ini. Ki demang ternyata bukan seorang pemimpin yang baik. Ia lebih mementingkan nafsunya sendiri daripada kesejahteraan rakyatnya. Manguri tiba-tiba menjadi bersungguh-sungguh. Hi Pamot, apakah kau dapat menelan kepahitan ini? Pamot tidak menjawab. Manguri kemudian menggeram, tetapi kata-kata yang terloncat dari bibirnya tidak begitu jelas terdengar. Lamat katanya kemudian, marilah kita tinggalkan tempat terkutuk ini. Aku mengagumi gadis itu ketika ia menolak pemberianku. Tetapi kalau pemberian ki demang ini diterimanya, baik oleh sindang sari maupun oleh orang tuanya, maka gadis itu tidak lebih dari perempuan hina yang memperbandingkan upah yang akan didapatkannya dari penyerahan dirinya. Dengan demikian dongeng tentang cinta yang murni antara sindang sari dan Pamot akan segera lenyap dari padukuhan gemulung. Kawan-kawan, para gembala dan gadis-gadis yang mencuci di Kalip tidak akan lagi mendengarkan tembang asmara dana yang mereka jalin dengan nama-nama sindang sari dan Pamot. Dada Pamot serasa akan retak karenanya. Tetapi ia masih menahan diri. Dipandanginya saja Manguri yang kemudian melangkah menyusup di gerumbul-gerumbul liar diikuti oleh Lamat di belakangnya. Bagaimanapun juga anak itu tetap berbahaya desis punta. Ya Pamot menganggukan kepalanya. Kau percaya bahwa ia akan berhenti sampai di sini meskipun sindang sari kelak terpaksa dibawa oleh ki demang keandak. Perlahan-lahan Pamot menggelengkan kepalanya. Suatu keadaan yang rumit berkatap punta tetapi semuanya harus diperhitungkan dengan nalar. Tidak hanya dengan perasaan semata meta. Pamot tidak segera menjawab. Tetapi kini dilemparkannya pandangan matanya ke arah pintu yang masih terbuka itu. Meskipun ia tidak melihat, tetapi terbayang di rongga matanya, utusan ki demang itu sedang tertawa-tawa sambil mengunyah makanan yang mereka bawa sendiri dari kademangan. Tetapi Pamot tidak berani membayangkan, apakah yang sedang dilakukan oleh sindang sari sekarang. Apakah ia juga tertawa melihat peningset yang dibawa oleh utusan ki demang itu di atas nampan dan di dalam jodang, ataukah ia sedang menangis di dalam biliknya. Pamot berkata punta, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Aku kira tidak ada gunanya kau tetap di sini. Tidak ada gunanya bagimu dan tidak ada gunanya bagi sindang sari. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Jawab Pamot. Kau pasti sudah dapat memperhitungkannya. Berkata punta kemudian, mereka akan melamar dan menyerahkan barang-barang itu kepada ibu, nenek dan kakek sindang sari. Apakah kemudian lamaran itu mereka terima, kita tidak akan tahu malam ini, meskipun kita menunggui mereka, sampai mereka meninggalkan rumah itu. Pamot menarik nafas. Marilah kita kembali. Lebih baik bagimu untuk berkumpul dengan kawan-kawan di gardu daripada kau berada di sini. Pamot tidak menyaut. Kau tidak perlu melukai hatimu sendiri. Kalau luka itu memang sudah tumbuh, jangan kau buat luka itu menjadi semakin parah. Akhirnya Pamot menganggukkan kepalanya. Jawabnya, baiklah. Bagus sahut punta, marilah. Biar sajalah apa yang akan terjadi di dalam rumah itu terjadi. Pamot mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengikuti saja seperti anak-anak di belakang alihnya. Dan keduanya pun kemudian pergi ke sudut desa, berkumpul dengan kawan-kawan mereka di gardu. Kakeknya yang sedang mengemasi alat-alat yang akan dibawanya ke sawah tertegun pula melihat sindang sari yang muram. Di dekatnya istrinya sambil berbisik, suruh ia bekerja di dalam. Ia sangat payah lahir dan batin. Ternyata kawan-kawan Pamot pun dapat mengerti, bahwa anak muda itu sedang mengalami goncangan yang dasyat di dalam dirinya. Karena itu, maka mereka sama sekali berusaha untuk menjauhkan pembicaraan mereka dari persoalan sindang sari yang malam ini telah mendapat lamaran dari Kiedemang Kepandak. Dalam pada itu, di dalam rumah sindang sari, para utusan Kiedemang itu pun sedang menikmati minuman dari mangkuk masing-masing. Diselingi oleh gelap dan tertawa mereka pun berbicara mengenai masalah mereka sehari-hari. Mengenai air di sawah yang kadang-kadang tidak mengalir, mengenai harga kebutuhan sehari-hari yang memanjat terus karena kebutuhan yang meningkat, sejalan dengan meningkatnya persiapan sinuhun Sultan Agung yang berniat untuk mengusir orang yang berkulit putih dari Betawi, yang nampaknya semakin lama semakin melanggar hak dan kekuasaan Mataram. Namun akhirnya, setelah malam menjadi semakin dalam, Kireksat Tani yang menjadi pimpinan utusan itu pun berkata, nah, agaknya hari menjadi semakin malam tanpa sesadar kita. Dengan demikian, maka baiklah kiranya kami akan memulai mengatakan keperluan kami datang kemari. Kakek Sindang Sari menganggukkan kepalanya sambil menjawab, silahkan. Silahkanlah. Mungkin keluarga di sini sudah mengetahui keperluan kami seperti yang pernah diberitahukan oleh utusan pendahuluan kami yang datang dua hari yang lampau. Ya, ya. Demikianlah kiranya. Meskipun demikian, kami akan mengulanginya dengan semestinya, sesuai dengan tata kerek yang berlaku. Kakek Sindang Sari mengangguk-angguk, silahkan katanya. Maka Kireksat Tani pun kemudian mempersilahkan seorang yang sudah agak lanjut usianya untuk menyampaikan keperluan mereka datang ke rumah Sindang Sari itu. Dengan segala macam kebiasaan seseorang yang datang melamar, dengan menyebut segala macam kebaikan kedua belah pihak, Maka akhirnya orang tua itu berkata, dengan demikian, maka sampailah lamaran Kiedemang yang bijaksana itu cucunda Sindang Sari yang telah sesuai menurut pilihan hati Kiedemang dan orang tua-tua yang akan merestuinya. Keduanya pun akan menjadi pasangan yang seimbang dan sempurna. Kakek Sindang Sari mendengarkan kata demi kata dengan saksama. Sudah lebih dari sepuluh kali ia mendengar kata-kata serupa itu apabila ia diminta oleh tetangga-tetangganya untuk menerima tamu yang datang melamar di rumah mereka. Sebagai seorang yang termasuk telah cukup tua, ia pun sering diminta untuk mengikuti utusan-utusan dari anak-anak tetangganya yang melamar bakal istri mereka. Namun kini ia sendirilah yang harus menerima lamaran itu. Karena itu, maka baru kinilah ia mendengarkan kata-kata yang sudah tersusun demikian itu dengan teliti. Ternyata kata-kata utusan itu hampir tidak ada kebenarannya sama sekali. Semua pujian yang diucapkannya adalah yang pernah didengarnya lebih dari sepuluh kali itu juga. Sedang jodoh yang seimbang menurut penilaian orang itu pun sama sekali bukan penilaiannya yang sebenarnya. Kata-kata itu diucapkan seperti yang seharusnya diucapkan siapapun yang disebutnya. Adalah tidak wajar sama sekali bahwa kedua calon pengantan ini, Ki Demang dan Sindang Sari adalah pasangan yang seimbang dan sempurna. Orang tua itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak pernah mempersoalkannya meskipun ia pernah menunggui seseorang yang menerima lamaran dari seorang laki-laki tua yang sudah mempunyai dua orang, istri atas seorang gadis kecil. Tetapi baru sekarang ia memperhatikan kata demi kata itu. Demikianlah kata-kata lamaran itu berkata orang tua itu selanjutnya, dan kami sekeluarga mengharap bahwa lamaran ini akan terkabulkan. Bersama ini kami membawa sekedar tanda yang akan menguatkan ikatan dari pembicaraan kita ini. Kakek Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian ia menjawab, kami mengucapkan terima kasih atas lamaran ini ia berhenti sejenak, dan tiba-tiba saja ia telah kehilangan gairah untuk menjawab lamaran itu seperti yang biasanya harus diucapkan. Sekilas terbayang di wajah orang tua itu keragu-raguan, namun kemudian ia berkata seperti kata di dalam hatinya, Kisanak, lamaran ini memang merupakan kehormatan yang tiada taranya bagi kami. Tetapi apa boleh buat, bahwa saat ini kami masih belum dapat menjawabnya. Karena itu pula, maka kami masih belum dapat menerima tanda ikatan yang kalian bawa dari kidemang orang tua itu berhenti sejenak. Kemudian ia pun berkata berterus terang, aku tidak akan menyembunyikan kenyataan, bahwa cucuku telah mengikatkan hatinya dengan seorang anak muda yang bernama Pamot. Aku kira, kidemang pun telah mengetahuinya pula. Bahkan kidemang pernah datang ke rumah ini untuk menyelesaikan masalah anak-anak muda yang timbul di gemulung. Sejenak para utusan kidemang itu saling berpandangan. Seharusnya kakek tua itu menjawab, bahwa ia tidak berkeberatan dan ia akan bertanya kepada cucunya. Tetapi sudah tentu bahwa cucunya itu tidak akan dapat menolak keputusan orang-orang tua itu. Tetapi ternyata kakeknya itu tidak menjawab demikian, tidak menjawab seperti yang seharusnya menurut mereka. Sementara itu kakek sindang sari melanjutkan, apalagi kemarin telah datang utusan keluarga Pamot untuk melamar cucuku, tanpa mengetahui lebih dahulu, bahwa kidemang pun akan mengirimkan utusan ini. Wajah-wajah dari para utusan itu pun menjadi tegang. Sejenak mereka saling berpandangan. Demikianlah kakek sindang sari mengakhiri jawabannya, Aku kira aku lebih baik berterus terang daripada aku mengucapkan jawaban yang tidak didasarkan pada kenyataan yang kita hadapi sekarang. Para utusan itu tidak segera dapat menanggapi keadaan itu. Mereka seakan-akan justru terpesona oleh sikap kakek sindang sari yang keluar dari tata cara yang selajimnya. Dalam keraguan-keraguan mereka saling berpandangan dengan sorot metu yang bertanya-tanya. Namun adalah di luar dugaan pula ketika kireksatanilah yang kemudian menyahut, Terima kasih atas jawaban itu. Kami menghargai setiap sikap berterus terang. Kami sadar, bahwa memang kami tidak akan dapat berbuat banyak dalam hal ini. Apabila gadis itu memang sudah resmi di dalam suatu ikatan janji dengan seorang laki-laki, Maka aku kira, demikianlah yang akan kita katakan kepada kakang demang. Nanti dulu Adi Reksatani berkata salah seorang dari anggauta utusannya, Jangan tergesa-gesa menerima jawabannya. Kita sudah mendapat kekuasaan sepenuhnya dari kiedemang. Apalagi kiedemang sudah menyediakan sanggan dan perlengkapannya. Itu berarti bahwa kiedemang sudah menganggap pembicaraan ini adalah pembicaraan yang sudah jadi. Maksud kakang bertanya kireksatani. Kiedemang tidak akan menarik diri dalam keadaan apapun jawab orang itu dengan pasti. Kireksatani mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, tetapi kami adalah utusan-utusan yang tidak dapat mengambil keputusan apapun. Kami mendapat tugas untuk menyampaikan lamaran, dan kami sudah menyampaikannya. Kini kami mendengar jawaban dari orang yang berkepentingan. Bukankah tugas kita menyampaikan jawaban ini kepada kakang demang? Kalau kemudian kakang demang mengambil keputusan, kita akan memberitahukan keputusan itu pula. Itu akan memakan waktu. Apakah kita sekarang tidak dapat menyampaikan hasrat hati kiedemang yang sudah pasti kita ketahui? Tentu jawab kireksatani, tetapi itu kurang bijaksana agaknya. Orang itu pun kemudian terdiam. Kireksatani adalah pimpinan dari utusan ini, sehingga keputusannya lah yang akan berlaku. Namun demikian para anggauta utusan itu menjadi haran. Kireksatani agaknya tidak mendesakan maksud kiedemang itu kepada kakek gadis itu. Setidak-tidaknya ia dapat memberikan gambaran, bahwa niat kiedemang ini tidak akan dapat dicegah lagi. Meskipun demikian tiba-tiba kireksatani itu berkata, semua barang-barang yang telah kami bawa kemari, akan kami serahkan kepada keluarga di sini. Kami tidak akan membawa kembali sehelai pakaian pun. Kakek sindang sari mengerutkan keningnya. Dan kami juga tidak akan membawa kembali makanan yang sudah kami serahkan, kecuali yang sudah kami makan. Kireksatani masih sempat tertawa. Kawan-kawannya benar-benar tidak dapat mengerti sikap adik idemang ini. Agaknya ia acuh tidak acuh saja atas jawaban kakek sindang sari yang tidak berkepastian itu. Kakek tua ini terlampau besar kepala berkata salah seorang dari utusan itu di dalam hatinya, kurang apalagi kurnia yang diterimanya. Ia akan mendapat menantu seorang demang dan mendapat peningset sekian banyaknya. Kalau saja aku mempunyai seorang anak gadis. Tetapi yang lain berpikir, Kireksatani melihat kejanggalan itu. Gadis itu tentu tidak akan merasa berbahagia kawin dengan seorang laki-laki yang pernah beristri lima kali, meskipun ia masih muda. Apakah perkawinan ini merupakan perkawinan yang dicita-citakan oleh seorang gadis seperti sindang sari? Dan agaknya kakek tua itu mencoba mengerti perasaan cucunya, meskipun dibayangi oleh setian banyak barang-barang yang cukup berharga. Dan yang terdengar kemudian adalah suara kakek tua itu. Tetapi, kami mengharap Kireksatani sudi membawa barang-barang ini kembali. Bukan karena kami menolak. Tidak. Kami masih belum menyatakan penolakan atas lamaran ini. Kami hanya minta Kiedemang mengerti, bahwa sindang sari telah terikat oleh suatu janji yang telah disaksikan oleh orang tua masing-masing. Tidak jawab Kireksatani, aku dapat mengerti persoalan ini sepenuhnya. Tetapi aku tidak dapat memutuskannya. Adalah tidak pantas bahwa apa yang sudah kami serahkan itu kami ambil kembali. Soalnya bukan pantas atau tidak pantas jawab kakek sindang sari, tetapi barang-barang itu adalah suatu ada tata cara. Barang-barang itu adalah suatu pertanda ikatan. Sedang ikatan itu masih belum dapat kami tentukan sekarang. Dengan demikian maka peningset ini tidak sepantasnya pula kami terima. Kireksatani tertawa. Jawabnya, soalnya bukan pantas atau tidak pantas. Tetapi barang-barang ini sudah ada di sini. Terimalah apapun namanya. Apakah barang-barang itu kau sebut peningset, atau oleh-oleh atau barangkali alat untuk memaksa agar lamaran ini kau terima, atau bahkan bukan apa-apa. Tetapi biarlah semuanya itu di sini. Kami tidak akan membawanya kembali ke kademangan. Ketika kakek sindang sari masih akan menjawab Kireksatani mendahulunya, jangan dipersoalkannya lagi. Kami akan segera minta diri dan melaporkan kehadiran kami di sini. Melaporkan apa yang telah terjadi dan melaporkan jawaban kalian. Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia sama sekali tidak menjawab lagi. Kepalanya yang diwarnai oleh rambutnya yang telah memutih, yang satu-satu berjuntai di bawah ikat kepalanya itu pun menunduk. Sangat berat rasanya menghadapi persoalan ini katanya di dalam hati. Kemudian Kireksatani beserta kawan-kawannya pun segera minta diri. Mereka sama sekali tidak mau lagi membicarakan jodang dan nampan-nampan yang masih terletak di amben yang besar itu. Maka sejenak kemudian mereka pun meninggalkan rumah sindang sari dengan angan-angan yang berbeda-beda. Salah seorang tua yang ada di dalam rombongan itu bertanya, Kenapa kau bersikap begitu Kireksatani? Seolah-olah kau tidak mengambil suatu kepastian bahwa Kiedemang benar-benar mengingini anak itu. Kireksatani menarik nafas dalam-dalam, katanya, Aku juga mempunyai anak perempuan meskipun masih kecil. Terbayang di dalam angan-anganku, betapa anakku itu menangis meronta-ronta apabila ia menjadi kecewa. Nah, itulah kata hati yang sejujur-jujurnya. Anak-anak berkata berterus terang. Ia tertawa kalau ia sedang bergembira, dan ia menangis kalau ia sedang sakit, kecewa, marah dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Orang-orang yang lebih besar dan apalagi dewasa, dapat menyembunyikan perasaannya. Mereka dapat berpura-pura. Bahkan kadang-kadang demikian cakapnya seseorang berpura-pura sehingga kita tidak dapat mengerti perasaan yang sebenarnya tersembunyi di dalam hatinya. Nah, apakah katamu seandainya orang tua itu menerima lamaran kakang demang? Apakah ia bersikap jujur? Orang tua itu tidak menjawab. Orang tua itu sudah berkata sebenarnya. Kita harus mengharga sikapnya. Tetapi kau pun sudah berpura-pura pula sahut orang tua itu, kau tahu pasti bahwa kiedemang memang menghendaki sindang sari. Sindang sari harus menjadi istrinya. Kenapa kau tidak berkata begitu? Aku tidak berpura-pura sekarang. Keberangkatanku inilah yang berpura-pura. Orang tua itu menjadi bingung. Kalau kau ingin mendengar penjelasannya, Baiklah. Aku memang tidak senang melihat kakang demang kawin lagi dengan gadis kecil itu. Dan aku sudah tidak jujur terhadap diriku sendiri karena aku bersedia melamarnya. Tetapi aku tidak sampai hati untuk memaksakan kehendak kakang demang itu. Kau tahu betapa parah hati sindang sari. Terima kasih telah menonton!